Halo Minasang, terima kasih telah klik video ini. Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo. Hari ini saya akan membahas latihan soal GLPT atau ujian kemampuan bahasa Jepang level N5 yaitu moji, huruf, goi, kosa kata, bumpo, kata bahasa, dan dokkai, pemahaman bacaan. Yuk kita mulai. Ya, hajimimashou. Gengo Chisiki, pengetahuan bahasa. Moji, huruf, goi, kosa kata. Mondai Ichi, nani-nani no kotobawa hiragana de do kakimasu kah? Ichi, ni, sang, yongkara, ichibang, ii, monoo, hitotsu, erande, kudasai. Soal bagian 1, kata-kata yang digarisbawahi bagaimana menulisnya dalam menggunakan hiragana? Silahkan pilih yang paling benar diantara 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 Mpitsu'o, nani-nani kai masta Sudah membeli titik-titik pensil Pilihan 1, Jipong Pilihan 2, Propong Pilihan 3, Sambong Pilihan 4, Gohong Kanji ini dibacanya adalah pilihan 4 Gohong, artinya 5 batang pensil Akhiran Hong untuk menghitung benda yang panjang dan bulat Mpitsu'o, Gohong kai masta Sudah membeli 5 batang pensil Kalau Jipong, itu 10 batang Kalau Propong, 6 batang Kalau Sambong, 3 batang Nomor 2 Ano, nani-nani, no hito wa, dare deska Orang titik-titik itu siapa? Pilihan 1, Ona Pilihan 2, Ona Pilihan 3, Ona Pilihan 4, Onan Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 2 Dibaca Ona, artinya perempuan Ano, on na no hito wa, dare deska Perempuan itu siapa? Nomor 3 Kesa, Osoku, Ucio, Tanyinami Tadi pagi, ketitik-titik rumah dengan lambat Pilihan 1, Demasta Keluar Pilihan 2, Dasimasta Mengeluarkan Pilihan 3, Kimasta Datang Pilihan 4, Derimasta Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 1 Demasta, artinya keluar Kesa, Osoku, Ucio, Demasta Dari pagi, saya keluar dari rumah dengan lambat Nomor 4 Konoka bangwa, nanyinami, des Tas ini, ketitik-titik Pilihan 1, Takai Pilihan 2, Dakai Pilihan 3, Tagai Pilihan 4, Dagai Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 1 Takai, artinya mahal Konoka bangwa, takai des Tas ini, mahal Nomor 5, Temodachini, Tegami'o, nanyinami Titik-titik surat kepada teman Pilihan 1, Kikimas Mendengar Pilihan 2, Kakimas Menulis Pilihan 3, Ikimas Pergi Pilihan 4, Akimas Terbuka Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 2 Kakimas Menulis Temodachini, Tegami'o, Kakimas Menulis surat kepada teman Nomor 6 Kesa, Nanyinami, Mi Okimasta Tadi pagi, bangun tidur pada titik-titik Pilihan 1, Kiuji Pilihan 2, Kuji Pilihan 3, Kuji Pilihan 4, Kuji Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 3 Dibaca Kuji Artinya jam 9 Kesa, Kujini, Okimasta Tadi pagi, saya bangun pada jam 9 Nomor 7, Nanyinami, Mo Shigoto Oshimas Titik-titik juga, Bekerja Pilihan 1, Yetsuyobi Hari Senin Pilihan 2, Doyobi Hari Sabtu Pilihan 3, Nikiyobi Hari Minggu Pilihan 4, Suiyobi Hari Rabu Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 2 Doyobi Hari Sabtu Doyo Bimo Shigoto Oshimas Hari Sabtu juga, Bekerja Nomor 8 Yobin Kyokuwa, Su Pano Nanyinani, Ni Arimas Kantor pos ada di titik-titik supermarket Pilihan 1, Migi Kanan Pilihan 2, Miki Pilihan 3, Hidari Kiri Pilihan 4, Hitari Kanji ini dibaca Jawabannya adalah pilihan 1 Dibaca, Migi Kanan Yobin Kyokuwa, Su Pano Migini Arimas Kantor pos ada di sebelah kanan supermarket Nomor 9 Buatasiwa, Nanyinani, Kabang O, Moteimas Saya punya tas titik-titik Pilihan 1, Akai, Merah Pilihan 2, Shiroi, Putih Pilihan 3, Kuroi, Hitam Pilihan 4, Aoi, Biru Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 2 Shiroi, Putih Buatasiwa, Shiroi, Kabang O, Moteimas Saya punya tas warna putih Nomor 10 Hanani, Nanyinani O, Yari Masyo Ayo, Titik-titik Bunga Pilihan 1, Misu Pilihan 2, Mizu Pilihan 3, Misa Pilihan 4, Miza Kanji ini dibaca Jawabannya adalah pilihan 2 Mizu, Artinya air Hanani, Mizu O, Yari Masyo Ayo, Menyiram Bunga Nomor 11 Madokara Nanyinani, Ga Miemas Dari jendela terlihat titik-titik Pilihan 1, Kawa Pilihan 1, Kawa Sungai Pilihan 2, Gawa Pilihan 3, Yanma Pilihan 4, Yama Gunung Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 4 Yama Gunung Madokara Yamagami Dari jendela terlihat gunung Nomor 12 Himanatoki Onggaku Nanyinani Saat senggang Titik-titik Musik Pilihan 1, Kikimas Mendengarkan Pilihan 2, Kakimas Menulis Pilihan 3, Kikimas Memainkan Pilihan 4, Hakimas Memakai Kanji ini dibaca jawabannya adalah pilihan 1 Kikimas Mendengarkan Himanatoki Onggaku Kikimas Saat senggang saya mendengarkan musik Moji Huruf Mondaini Nanyinani no kotobawa Do kakimas Ichi Mi Sang Yong Kara Ichibang Imono Hitotsu Erande Kudasai Soal bagian 2 Kata-kata yang digarisbawahi Ditulisnya bagaimana Silahkan pilih 1 Jawaban yang paling benar Dari pilihan 1, 2, 3, dan 4 Nomor 13 Nihongo no kurasu wa tanoshi desu Kelas bahasa Jepang Menyenangkan Pilihan 1 Tarasu Pilihan 2 Kutenu Pilihan 3 Kurasu Pilihan 4 Taranu Jawabannya adalah pilihan 3 Kurasu diganti menjadi Kata-kana Menjadi Kurasu Pilihan 3 Nomor 14 Kono botan o Osite kudasai Tolong tekan Tombol ini Pilihan 1 Bonuso Pilihan 2 Botan Pilihan 3 Botaso Pilihan 4 Batanu Tulisan botan Dalam kata-kana Jawabannya adalah Pilihan 2 Botan Artinya Tombol Nomor 15 Sensei wa Itsumo isogashi desu Guru selalu sibuk Kanjinya sensei Jawabannya adalah Pilihan 2 Pilihan 2 dibaca Sensei Guru Nomor 16 Isunu shitani Kabanga arimas Di bawah kursi Ada tas Kanjinya shita Jawabannya adalah Pilihan 1 Pilihan 1 dibaca Shita Artinya bawah Pilihan 2 dibaca Uwe Artinya atas Pilihan 3 dibaca Sai Artinya Usia Titik-titik tahun Pilihan 4 dibaca Sen Seribu Nomor 17 Yoko Yoko Rambutnya panjang Kanjinya nagai Jawabannya adalah Pilihan 3 Pilihan 3 dibaca Nagai Panjang Kalau pilihan 1 Dibaca Semai Sempit Pilihan 2 dibaca Hikui Rendah Pilihan 4 dibaca Mijikai Pendek Nomor 18 Machino Nishini Ekiga Arimas Di sebelah Barat Kota Ada stasiun Kanjinya Nishi Jawabannya adalah Pilihan 1 Pilihan 1 dibaca Nishi Barat Kalau pilihan 2 Dibaca Minami Selatan Pilihan 3 Dibaca Kita Utara Pilihan 4 Dibaca Higashi Timur Nomor 19 Kino Kaisao Yasumi Masta Kemarin Saya Kita Masuk Kerja Kanjinya Yasumi Masta Jawabannya Adalah Pilihan 1 Pilihan 1 Dibaca Yasumi Masta Artinya Libur Istirahat Kalau pilihan 2 Depannya Itu Kanji Karada Badan Kalau pilihan 3 Depannya Kanjinya Komo Teman Kalau pilihan 4 Depannya Kanjinya Yasui Murah Nomor 20 Kono Pen Wa Hyaku Eng Des Pulpen Ini Harganya 100 Yen Kanjinya Hyaku Jawabannya Adalah Pilihan 3 Pilihan 3 Dibaca Hyaku 100 Kalau pilihan 1 Dibaca Siro Putih Kalau pilihan 2 Dibaca Me Mata Kalau pilihan 4 Dibaca Kubi Leher Goi Kosakata Mondai Sang Nani 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 Iremaskah Ichi Mi Sang Yong Kara Ichibang Imono Kitotsu Erande Kudasai Soal bagian 3 Kata Kata Yang Di Garis Bawahi Ini Dimasukkan Apa Silahkan Pilih Satu Jawaban Yang Paling Benar Dari Pilihan 1 2 3 Dan 4 Nomor 21 An Sang Waboshio Nani Nani Imas An Titititik Topi Pilihan Satu Kabute Memakai Untuk Yang Di Kepala Pilihan 2 Kite Mengenakan Untuk Baju Dari Bahu Sampai Ke Pinggang Atau Sampai Ke Kaki Pilihan 3 Haite Memakai Untuk Benda Yang Dipakai Dari Pinggang Sampai Kaki Pilihan 4 Kake T Memakai Khusus Untuk Kacamata Jawabannya Adalah Pilihan Satu Kabute Memakai Untuk Di Kepala An Sang Waboshio Kabute Imas An Memakai Topi Topi Dipakai Di Kepala Jadi Menggunakan Kabute Memakai Nomor 22 Amedes Kara Kasa O Nani Nani Karena Hujan Titik Payung Pilihan Satu Haremas Cerah Pilihan Dua Okimas Meletakkan Atau Bangun Tidur Pilihan Tiga Sashimas Membuka Pilihan Empat Kemas Padam Atau Hilang Jawabannya Adalah Pilihan Tiga Sashimas Amedes Amedes Karak Kasa Sashimas Karena Hujan Saya Membuka Payung Jadi Kasa Sashimas Artinya Membuka Payung Untuk Dipakai Payungnya Nomor 23 Ucide Tomodacito Gemu Nanyinani Titik Game Dengan Teman Di rumah Pilihan Satu Asobimas Bermain Pilihan Dua Imas Ada Untuk Makhluk Hidup Pilihan Tiga Arimas Ada Untuk Benda Mati Pilihan Empat Simas Mengerjakan Jawabannya Adalah Pilihan Empat Simas Gemu Oshimas Bermain Game Ucide Tomodacito Gemu Oshimas Bermain Game Dengan Teman Di rumah Jadi Kalau Bermain Game Menggunakan Kata Simas Tidak Bisa Menggunakan Asobimas Walaupun Artinya Sama-sama Bermain Tapi Penggunaannya Berbeda Nomor 24 Nanyinani Nomimon Ga Hoshi Desu Ingin Minuman Titik Pilihan Satu Samui Dingin Untuk Cuaca Pilihan Dua Sumetai Dingin Untuk Benda Pilihan Tiga Itai Sakit Pilihan Empat Akarui Terang Jawabannya Adalah Pilihan Dua Sumetai Dingin Untuk Benda Sumetai Nomimon Ga Hoshi Desu Ingin Minuman Dingin Karena Minuman Ini Sebuah Benda Jadi Menggunakan Kata Sumetai Tidak Bisa Menggunakan Samui Nomor 25 Terebi Nanyinani Nyusu Omimas Titik-titik Televisi Lalu Menonton Berita Nomor 26 Haru 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 Yasumi Wa Nanyinani Destakah Libur Musim Semi Titik-titik Pilihan Satu Dare Siapa Pilihan Dua Dau Bagaimana Pilihan Tiga Dore Yang Mana Pilihan Empat Dau Site Mengapa Jawabannya Adalah Pilihan Dua Dau Bagaimana Untuk Menanyakan Kesan Haru Yasumi Wa Do Destakah Libur Musim Semi Bagaimana Nomor 27 Hakono Nanyinani Tokega Arimas Di titik-titik Kotak Ada Jam Pilihan Satu Naka Dalam Pilihan Dua W Atas Pilihan Tiga Uci Rumah Pilihan Empat Ma Depan Lihat Gambar Yang Di sebelah Kanan Jamnya Ada Di Dalam Kotak Jadi Jawabannya Adalah Pilihan Satu Naka Dalam Hakono Nakani Tokega Arimas Di dalam Kotak Ada Jam Nomor 28 Fukuo Menyinani Ofuroni Hayrimas Di titik-titik Pakaian Lalu Berendam Di Ofuro Bak Berendam Pilihan Satu Nuhide Melepas Pilihan Dua Suate Duduk Pilihan Tiga Sute Menghisap Pilihan Empat Kesite Menghapus Jawabannya Adalah Pilihan Satu Nuhide Melepas Fukuo Nuhide Ofuroni Hayrimas Melepas Pakaian Lalu Masuk Ke Ofuro Ofuro Itu Bak Mandi Untuk Berendam Air Hangat Nomor 29 Oki Toriga Sorao Nenani Imas Burung Besar Titik-titik Langit Pilihan Satu Note Naik Pilihan Dua Komate Berhenti Pilihan Tiga Dete Keluar Pilihan Empat Tonde Terbang Jawabannya Adalah Pilihan Empat Tonde Terbang Supotsu Olahraga Jawabannya Pilihan Empat Supotsu Olahraga Karena Kalimat Ini Menyebutkan Saka Sepak Bola Jadi Sepak Bola Itu Bagian Dari Olahraga Potashino Sukina Supotsu Wa Saka Des Olahraga Kesukaan Saya Adalah Sepak Bola Soal Bagian Empat Kalimat Yang Digaris Bawahi Memiliki Arti Yang Hampir Mirip Jadi Kita Harus Mencari Kalimat Yang Maknanya Mendekati Dengan Kalimat Yang Ada Di Soal Silahkan Pilih Satu Yang Paling Benar Dari Pilihan Satu Dua Tiga Dan Empat Nomor Tiga Puluh Satu Patiwa Sumarana Kat Tades Pestanya Membosankan Pilihan Satu Patiwa Nigiaka Desta Pilihan Dua Patiwa Nigiaka Kat Tades Pilihan Tiga Patiwa Omoshiro Kunakat Tades Pilihan Empat Patiwa Tanoshikat Tades Jadi Sumarana Kata Membosankan Maknanya Mendekati Dengan Jawaban Pilihan Tiga Patiwa Omoshiro Kunakat Tades Restanya Tidak Menarik Tidak Menarik Omoshiro Kunakat Maknanya Mendekati Sumarana Kata Membosankan Kalau Pilihan Satu Nigiaka Itu Ramai Pilihan Dua Nigi Kakata Pendek Kalau Pilihan Empat Tanoshikata Menyenangkan Jadi Jawabannya Adalah Pilihan Tiga Nomor Nomor Tiga Nomor 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 berbicara. Pilihan dua, hayaku hanasanaide kudasai. Tolong jangan bicara dengan cepat. Pilihan tiga, okina kowede hanasanaide kudasai. Tolong jangan bicara dengan suara keras. Pilihan empat, shizukani hanasite kudasai. Tolong bicara dengan pelan-pelan atau dengan bisik-bisik dengan suara yang kecil. Jawabannya adalah pilihan dua, hayaku hanasanaide kudasai. Tolong jangan bicara dengan cepat. Maknanya mendekati. Yukkuri hanasite kudasai. Tolong bicara dengan pelan-pelan. Nomor tiga puluh tiga, tanaka sangwa ngokairi mastak. Tanaka sudah pulang. Pilihan satu, tanaka sangwa kino kimastak. Tanaka kemarin datang. Pilihan dua, tanaka sangwa kio yasumi destak. Tanaka hari ini libur. Pilihan tiga, tanaka sangwa kokoni imaseng. Tanaka tidak ada di sini. Pilihan empat, tanaka sangwa dokomo ikimaseng. Tanaka tidak pergi kemanapun. Jawabannya adalah pilihan tiga, tanaka sangwa kokoni imaseng. Tanaka tidak ada di sini. maknanya, mendekati tanaka sangwa mo kairi mastak. Tanaka sudah pulang. Jadi tanaka sudah pulang, karena itu tanaka tidak ada di sini. Nomor tiga puluh empat, watashiwa furan sugoo narate imas. Saya sedang belajar bahasa Perankis. Pilihan satu, watashiwa furan sugoo osyete imas. Saya sedang mengajar bahasa Perankis. Pilihan dua, watashiwa furan sugoo kaite imas. Saya sedang menulis bahasa Perankis. Pilihan tiga, watashiwa furan sugoo yonde imas. Saya sedang membaca bahasa Perankis. Pilihan empat, watashiwa furan sugoo benkyo sita imas. Saya sedang belajar bahasa Perankis. Jawabannya adalah, pilihan empat, watashiwa furan sugoo benkyo sita imas. Maknanya sama dengan watashiwa furan sugoo narate imas. Saya sedang belajar bahasa Perankis. Jadi kata benkyo sita imas maknanya sama dengan narate imas. Artinya, belajar. sedang belajar. Nomor tiga puluh lima, watashiwa hajimete nihongni kimas. Saya pertama kali datang ke Jepang. Pilihan satu, watashiwa nihongni kita kotoga arimaseng deshta. Saya tidak pernah datang ke Jepang. Pilihan dua, watashiwa kotoshi nihongni kimashta. Saya tahun ini sudah datang ke Jepang. Pilihan tiga, watashiwa nihongni kitakat tades. Saya ingin datang ke Jepang. Pilihan empat, watashiwa raineng nihongni kimas. Saya tahun depan akan datang ke Jepang. Jawabannya adalah, pilihan satu, watashiwa nihongni kita kotoga arimaseng deshta. Saya tidak pernah datang ke Jepang. Maknanya mendekati, watashiwa hajimete nihongni kimas. Saya pertama kali datang ke Jepang. Jadi kan kalau pertama kali datang ke Jepang, berarti sebelumnya, saya tidak pernah datang ke Jepang. Sehingga saya baru pertama kali datang ke Jepang. Selanjutnya, Bumpo, tata bahasa. Mundai ichi. Nani nani ni, nani yo iremaska. Ichi, ni, sang, yong, kara. Ichibang ii monoo itotsu erande kudasai. Soal bagian satu. Pada kata ketititik dimasukkan apa? Silahkan pilih satu jawaban yang paling benar dari pilihan satu, dua, tiga, dan empat. Nomor satu. Haha nani nani, tsukuru ryori wa oishi desu. Ibu, masakan yang dibuat enak. Pilihan satu, partikel ga. Pilihan dua, partikel de. Pilihan tiga, partikel wa. Pilihan empat, partikel o. Jawabannya adalah, pilihan satu, partikel ga. Haha ga tsukuru ryori wa oishi desu. Masakan yang dibuat ibu enak. Jadi partikel ga ini menunjukkan subjek dalam anak kalimat. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah ibu, ha ha, sehingga menggunakan partikel ga. Haha ga tsukuru ryori, masakan yang dibuat ibu. Nomor dua. Eki kara ga komade, basu nengi nani ikimas. Pergi, titik-titik, bis, dari stasiun sampai sekolah. Pilihan satu, partikel ga. Pilihan dua, partikel de. Pilihan tiga, partikel wa. Pilihan empat, partikel o. Jawabannya adalah, partikel de. Eki kara ga komade, basu de ikimas. Pergi dari stasiun sampai sekolah dengan menggunakan bis. Jadi partikel de ini menunjukkan makna alat. Basu de ikimas. Pergi dengan menggunakan bis. Sebelum partikel de itu ada nama kendaraan ya. Basu de ikimas. Pergi dengan menggunakan bis. Jadi partikel de artinya, dengan menggunakan. Nomor tiga, main iki, eki no mae, nani nani, to te. Gakoe ikimas. Pergi ke sekolah, melewati depan stasiun, setiap hari. Pilihan satu, partikel ga. Pilihan dua, partikel de. Pilihan tiga, partikel wa. Pilihan empat, partikel o. Jawabannya adalah, partikel o. Karena ada kata kerja, to ru. Jadi, eki no mae o, to ru. Melewati depan stasiun. Kata to ru sudah sepaket dengan partikel o. Main iki, eki no mae o, to te. Gakoe ikimas. Pergi ke sekolah, dengan melewati depan stasiun, setiap hari. Nomor empat, moto, moto, ki, teribi, nani, nani, hoshi desu. Ingin televisi yang lebih besar. Pilihan satu, partikel wa. Pilihan dua, partikel ga. Pilihan tiga, partikel ni. Pilihan empat, partikel no. Jawabannya adalah, pilihan dua, partikel ga. Moto, o, ki, teribi ga, hoshi desu. Ingin televisi yang lebih besar. Jadi ada kata hoshi, sudah sepaket dengan, partikel ga. Teribi ga hoshi. Ingin televisi. Nomor lima, kiowa, i tenki desu. Asitawa, nani, nani desu. Hari ini, cuaca yang bagus. Tapi, besok mungkin, titik-titik. Pilihan satu, ameni. Pilihan dua, ameno. Pilihan tiga, ameda. Pilihan empat, ame. Semua pilihan jawabannya, ame. Artinya hujan. Jawabannya adalah, pilihan empat, ame hujan. Kiowa, i tenki desu taga. Asitawa, ame desu. Hari ini, cuaca yang bagus. Tapi, besok mungkin, hujan. Jadi ada pola kalimat, kata kerja bentuk biasa, plus desu. Artinya, mungkin, titik-titik. Jadi sebelum kata desu, itu harus bentuk biasa. Ame. Ame saja itu, sudah termasuk, bentuk biasa. Jadi tidak usah menggunakan, partikel apapun. Asitawa, ame desu. Besok mungkin, hujan. Desu, ini artinya, mungkin. nomor 6, kata si A, nani nani, nihong eki masitakah, titik-titik, datang ke Jepang, kata si B, kotoshino sanggatsu desu, bulan Maret tahun ini. Pilihan 1, dosite, mengapa? Pilihan 2, donokurai, berapa lama? Pilihan 3, yitsu, kapan? Pilihan 4, ikutsu, berapa buah? Jawabannya adalah, pilihan 3, itsu, kapan? Itsu, nihong eki masitakah, kapan datang ke Jepang? Kotoshino sanggatsu desu, bulan Maret tahun ini. Jadi kita lihat dulu, jawabannya ya, kotoshino sanggatsu, bulan Maret tahun ini, ini menunjukkan, waktu. Sehingga kita menggunakan, kata tanya, itsu, kapan? Untuk menanyakan, waktu. Nomor 7, Watashiwa Yoku, Ryoko shimasga, aniwa nani nani shimasen. Saya sering berwisata, tapi kakak laki-laki saya, titik-titik. Pilihan 1, amari. Pilihan 2, itsumo, selalu. Pilihan 3, takusang, banyak. Pilihan 4, doki-doki, kadang-kadang. Jawabannya adalah, pilihan 1, amari. Jadi, amari berpasangan dengan, kata bentuk negatif. Amari shimaseng, jarang melakukannya. Kalau pilihan yang lain, itsumo, takusang, toki-doki, itu harus menggunakan, kata bentuk positif. Jadi, hanya amari saja, menggunakan, bentuk negatif. saya sering berwisata, tapi kakak laki-laki saya, jarang berwisata. Amari, plus bentuk negatif, artinya, jarang. Nomor 8, di dalam rumah sakit, tolong titik-titik. Pilihan 1, Shizuka. Pilihan 2, Shizuka D. Pilihan 3, Shizukana. Pilihan 4, Shizukani. Shizuka artinya, sepi, atau sunyi. Jawabannya adalah, pilihan 4, Shizukani. Shizukani. Menggunakan partikel ini, karena Shizuka ini adalah, kata sifat na. Kata sifat na, jika bertemu dengan, kata kerja, ditambahkan, partikel ni. Byouin no naka dewa, Shizukani shite kudasai. Di dalam rumah sakit, tolong, tenang. Atau maksudnya, tolong jangan berisik. Jadi, Shizukani shite kudasai, artinya, tolong jangan berisik. Tolong, menjadi tetap, sunyi, atau sepi. Pilihan 2, Shizukade. Ditambahkan partikel de, kalau bertemu dengan, kata sifat. Pilihan 3, Shizukana. Ditambahkan partikel na, kalau bertemu dengan, kata benda. Sedangkan, kalau bertemu dengan, kata kerja, ditambahkan, partikel ni. Nomor 9, ima, sundai, sundai, iru, hea, mo, i, desga, rai, nengwa, moto, e, kikara, ranyinani, heani, sumitai. Sekarang, kamar yang saya tempatin, bagus. Tapi, tahun depan, saya ingin, tinggal di kamar, yang lebih, titik-titik, dari stasiun. Pilihan 1, kikai. Pilihan 2, kikaina. Pilihan 3, kikaku. Pilihan 4, kikakute. Semuanya menggunakan, kikai, artinya, dekat. Jawabannya adalah, pilihan 1, kikai, artinya, dekat. Ima, sundai, iru, hea, mo, i, desga, rai, nengwa, moto, e, kikara, kikai, heani, sumitai des. Sekarang, kamar yang saya tinggali bagus, tapi, tahun depan, saya ingin tinggal di kamar yang lebih dekat, dari stasiun. Jadi, kikai, dekat, ini adalah kata sifat i, dan ada kata hea, kata benda. Kalau kata sifat i, ketemu dengan kata benda, itu langsung saja. Tidak usah pakai partikel. Kikai, hea, kamar yang dekat. Kalau pilihan 2, cikai na, itu tidak ada ya. Jadi, kata cikai tidak bisa menggunakan partikel na. Kalau pilihan 3, cikaku, artinya juga dekat. Tapi, biasanya sebelum cikaku, menggunakan partikel no. Contohnya, eki no cikaku, dekat stasiun. Lalu, kalau pilihan 4, cikaku te. Ini, kata sifat i, diganti ku te, kalau dia bertemu dengan kata sifat yang lainnya. Artinya, dan. Dan. nomor 10, kesawa, nani nani, tabe naide, gak koni, kimasta. Tadi pagi, saya datang ke sekolah, tanpa makan, titik-titik. Pilihan 1, nani kamu. Pilihan 2, nandemo, apapun. Pilihan 3, nantomo. Pilihan 4, nanimo, apapun. Jawabannya adalah, pilihan 4, nanimo, apapun. Kalau menggunakan nanimo, ini berpasangan dengan kata bentuk negatif. Di sini ada bentuk negatif ya, yaitu tabe nai. Jadi, kesawa, nanimo, tabe naide, gak koni, kimasta. Tadi pagi, saya datang ke sekolah, tanpa makan apapun. Jadi, nanimo, tabe nai, tidak makan apapun. Kalau menggunakan pilihan 2, nandemo, itu pasangannya dengan bentuk positif. Misalnya, nanimo, tabe ru, makan apapun. Nomor 11, kemarin saya belajar bahasa Jepang di perpustakaan sampai jam 3. Titik-titik, pergi ke supermarket. Pilihan 1, shikashi, tapi. Pilihan 2, sore kara, kemudian. Pilihan 3, sore dewa, kalau begitu. Pilihan 4, demo, tapi. Jawabannya adalah pilihan 2, sore kara, kemudian. Kino, sanjimade, toshokangde, nihonggoo, bengkyo, shimasta. Sore kara, su pae, ikimasta. Kemarin saya belajar bahasa Jepang di perpustakaan sampai jam 3. Kemudian pergi ke supermarket. Nomor 12, dengkyo kishite, hea o kuraku, nginani. Mematikan lampu, lalu titik-titik kamar. Pilihan 1, arimas. Pilihan 2, okimas. Pilihan 3, shimas. Pilihan 4, narimas. Jawabannya adalah pilihan 3, shimas. Ini dari kata kurai. Kurai, artinya gelap. Kalau kata sifat i, ketemu dengan kata kerja, akhiran i diganti ku, sehingga menjadi kuraku shimas. Shimas ini adalah kata kerja. Jadi kurai gelap, kuraku shimas. Menjadi gelap atau menggelapkan. Denkkyo kishite, hea o kuraku shimas. Menggelapkan kamar dengan mematikan lampu. Kalau pilihan 4, kuraku narimas. Artinya, menjadi gelap. Tapi kalau menggunakan kuraku narimas, sebelumnya tidak bisa menggunakan partikel o. Jadi misalnya, hea o kuraku narimas. Kamar menjadi gelap, pakai partikel o. Bukan partikel o. Nomor 13. Watashiga daigakuni nanyinani toki. Yu gyawa mo hajimate imasta. Saya saat titik-titik di kampus, pelajarannya sudah mulai. Pilihan 1, tsuku. Tiba. Pilihan 2, suita. Sudah tiba. Pilihan 3, suite iru. Tiba. Pilihan 4, suite shimata. Sudah tiba. Jawabannya adalah, pilihan 2, suita. Sudah tiba. Karena menggunakan akhiran, mo hajimate imasta. Sudah mulai. Watashiga daigakuni suita toki. Yu gyawa mo hajimate imasta. Saat saya tiba di kampus, pelajarannya sudah mulai. Atau, kelasnya sudah mulai. Jadi, saya sudah tiba di kampus, lalu pelajarannya pun sudah mulai. Sehingga menggunakan kata kerja bentuk positif lampau. Suita. Kalau pilihan 1, suku. Berarti saya akan tiba di kampus. pelajarannya sudah mulai. Kalau menggunakan kata suku, kan saya tidak tahu ya, apakah pelajarannya sudah mulai atau belum. Karena saya baru akan tiba di kampus. Sehingga pilihan 1 ini salah. Kalau pilihan 3, suite iru. Sedang tiba. Ini jarang dipakai ya. Suite iru itu jarang dipakai. Sedang tiba. Tidak cocok ya. Kalau pilihan 4, suite shimata. Sudah tiba. Ini artinya kegiatan yang sudah selesai. Atau artinya penyesalan. Tapi kalimat ini juga tidak cocok ya. Jangan menggunakan bentuk te shimata. Lebih baik menggunakan bentuk ta saja ya. Suita. Nomor 14. Kata si A, nimotsuo nanyinani. Titik-titik barang bawaan. Kata si B, arigatou gozaimasu. Onegai shimasu. Terima kasih. Tolong ya. Pilihan 1, mo te kudasai. Tolong bawa. Pilihan 2, mochimasenka. Maukah membawa? Pilihan 3, mochitai deska. Apakah ingin membawa? Pilihan 4, mochimasyoka. Bagaimana kalau saya yang bawa? Jawabannya adalah pilihan 4, mochimasyoka. Bagaimana kalau saya yang bawa? Kata kerja bentuk masyoka ini digunakan untuk menawarkan bantuan. Dan saya yang melakukan bantuan itu. Kata si A, nimotsuo mochimasyoka. Bagaimana kalau saya yang bawa barang bawaannya? Kata si B, arigatou gozaimasu. Onegai shimasu. Terima kasih. Tolong ya. Kalau yang pilihan 1, mochimasyoka. Ini digunakan untuk menyuruh. Kalau pilihan 2, mochimasyoka. Digunakan untuk mengajak. Kalau pilihan 3, mochitai deska. Apakah ingin membawa? Kalau ini hanya menanya saja ya. Bertanya saja. Jadi si A ini tidak cocok menggunakan kata mochitai deska. Jadi kita juga harus lihat jawaban si B. Kalau jawabannya si B, arigatou gozaimasu seperti ini, berarti si A menawarkan bantuan. Sehingga menggunakan bentuk masyoka. Mochimasyoka. Bagaimana kalau saya yang bawa. Nomor 15. Kinono yorukara yukiga nanyinani. Dari malam kemarin, salju titik-titik. Pilihan 1, furimas. Akan turun. Pilihan 2, furtai arimas. Turun. Pilihan 3, furtai imas. Sedang turun. Pilihan 4, furtai shimaimas. Akan turun. Jawabannya adalah pilihan 3, furtai imas. Bentuk teimas menunjukkan dalam keadaan. Kinono yorukara yukiga futeimas. Dari malam kemarin, salju dalam keadaan turun. Yukiga futeimas. Saljunya masih dalam keadaan turun. Lihat, di sini ada kata kinou kemarin. Berarti saljunya sudah turun dari kemarin. Kalau yang pilihan 1, furimas. Berarti saljunya baru akan turun. Pilihan 2 dan 4 juga sama ya. Maknanya saljunya baru akan turun. Tapi kalau pilihan 3, saljunya turun dari kemarin sampai sekarang. Masih dalam keadaan turun. Yukiga futeimas. Nomor 16, ashita ishoni puruni oyogini nanyinani. Nanyinani, besok titik-titik berenang bersama-sama di kolam renang. Pilihan 1, ikimasengkah. Maukah pergi? Pilihan 2, ite imasengkah. Pilihan 3, ikimasengdestakah. Apakah tidak pergi? Pilihan 4, ikimasetakah. Apakah sudah pergi? Jawabannya adalah pilihan 1, ikimasengkah. Apakah mau pergi? Jadi, kata kerja bentuk masengkah ini menunjukkan ajakan. Artinya, maukah titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Asita ishoni puruni oyogini ikimasengkah. Besok maukah pergi ke kolam renang untuk berenang bersama-sama. Jadi, bentuk ajakan masengkah ini tidak bisa digunakan dengan bentuk masengdestakah. Ini tidak bisa. Ite imasengkah juga tidak bisa ya. Jadi, hanya ikimasengkah. Kata kerja bentuk negatif maseng. Ditambahkan ka. Bumpo, tetap bahasa. Mondaini. Nanyinangini. Hairu monowa. Dore desu kah. Ichi. Ni. Sang. Yong. Tara. Ichibang. I mono o. Hitotsu. Erande kudasai. Soal bagian 2. Pada kata yang diberi tanda bintang, dimasukkan apa. Silahkan pilih satu jawaban yang paling benar. Dari pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nomor 17. Ano mise wa nanyinani. 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 Ute imas. Toko itu menjual titik-titik. Pilihan 1, oishi enak. Pilihan 2, yasukute. Dari kata yasui. Murah. Pilihan 3, partikel o. Pilihan 4, sakana ikan. Kita susun pilihan jawabannya. Ano mise wa. Lalu pilihan 2, yasukute. Lalu pilihan 1, oishi. Lalu pilihan 4, sakana. Terakhir pilihan 3, partikel o. Ute imas. Ano mise wa, yasukute. Oishi, sakana o. Ute imas. Toko itu menjual ikan yang enak dan murah. Ingat ya, kalau kata sifat ketemu dengan kata sifat yang lain, Jadi kata sifat yang pertama, akhiran i-nya diganti menjadi kute. Yasui menjadi yasukute. Karena bertemu dengan oishi, enak. Kata sifat i. Jadi yasui, yasukute. Enak dan murah. Lalu kata sifat i bertemu dengan kata benda. Tidak usah ditambahkan partikel. Jadi langsung saja. Oishi, sakana. Yasukute, oishi, sakana. Ikan yang enak dan murah. Lalu disini ada kata ute imas. Dari kata uru. Artinya menjual. Sebelum kata ute imas, itu adalah partikel o. Jadi yasukute, oishi, sakana, o. 2, 1, 4, 3. Jadi jawabannya adalah pilihan 1. Oishi, enak. Nomor delapan belas. Nihong niwa, iu mei na. Nanyinani, nanyinani, nanyinani. Sushi to sashimi to tempura des. Di Jepang, titik-titik yang terkenal. Sushi, sashimi, dan tempura. Pilihan 1, partikel ga. Pilihan 2, tabemono, makanan. Pilihan 3, arimas, ada. Pilihan 4, mitsu, tiga buah. Nihong niwa, iu mei na. Lalu pilihan 2, tabemono. Lalu pilihan 1, partikel ga. Lalu mitsu, pilihan 4. Dan terakhir, pilihan 3, arimas. Nihong niwa, iu mei na. Tabemono ga, mitsu, arimas. Jadi jawabannya pilihan 2, pilihan 1, pilihan 4, pilihan 3. Sushi to sashimi to tempura des. Yaitu sushi, sashimi, dan tempura. Sehingga jawabannya adalah pilihan 4, mitsu, tiga buah. Nihong niwa, iu mei na. Tabemono ga, mitsu, arimas. Iu mei na. Ini kan kata sifat na ya. Kata sifat na ketemu dengan kata benda pakai partikel na. Sehingga pasangannya adalah tabemono, kata benda. Lalu partikel ga, baru kata bilangan, mitsu. Dan terakhir, arimas. Artinya ada. Di Jepang, ada 3 makanan yang terkenal. Yaitu sushi, sashimi, dan tempura. Nomor 19. Saya kemarin kepala titik-titik, libur, atau tidak masuk kerja. Pilihan 1, partikel O. Pilihan 2, itakata, sakit. Dari kata itai, bentuk positif lampau. Itakata. Pilihan 3, shigoto, kerja, pekerjaan. Pilihan 4, kara, karena. Lihat soalnya. Watashiwa kino, atamaga. Lalu pilihan 2, atamaga itai, artinya sakit kepala. Karena ini lampau, sehingga menjadi itakata. Atamaga itakata. Lalu pilihan 4, kara, karena. Lalu pilihan 3, shigoto. Pekerjaan terakhir, pilihan 1, partikel O. Watashiwa kino, atamaga itakata, kara, shigoto, yasumi, masta. Jadi jawabannya, urutannya nomor 2, nomor 4, nomor 3, dan nomor 1. Sehingga jawabannya adalah pilihan 2, itakata. Artinya sakit. Atamaga itai, artinya sakit kepala, karena. Kara, ya, shigoto, yasumi, masta. Artinya tidak masuk kerja. Atau libur kerja. Saya karena kemarin sakit kepala, jadi tidak masuk kerja. Nomor 20. Kata si A, do, re, nanyinani, 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 deskah. Kata si B, kore des. Do, re, yang mana? Kore des, yang ini. Pilihan 1, kasa. Payung. Pilihan 2, partikel no. Pilihan 3, anata, kamu. Pilihan 4, partikel ga. Jadi, do, re. Lalu, pilihan 4, partikel ga. Lalu, pilihan 3, anata. Pilihan 2, partikel no. Terakhir, pilihan 1, kasa. Deskah. Do, re, ga. Anata, no, kasa, deskah. Yang mana? Payung kamu. Jadi, urutannya adalah pilihan 4, pilihan 3, pilihan 2, pilihan 1. Kata si B, kore des, yang ini. Jadi, yang ditandai bintang, jawabannya adalah pilihan 3, anata. Do, re ga, anata, no, kasa, deskah. Yang mana? Payung punya kamu. Do, re, artinya yang mana? Kalau menggunakan kata do, re, o, re, sore, dan are, itu harus ada partikel ga dulu ya. Maka, menggunakan do, re, ga. Baru, kata anata ya. Kamu. Lalu, partikel no ini menunjukkan kepunyaan. Anata, no, kasa. Payung punya kamu. Jadi, nama orang dulu, partikel no, lalu bendanya. Nomor 21, kata si A, kore wa ni hong no furui ei gades. Isoni mi maseng ka, ini adalah film lama di Jepang. Maksudnya, film tua buatan Jepang. Maukah nonton bersama-sama, kata si B? Semima seng, sono, nani nani, nani nani, nani nani. Jadi, maaf, titik-titik itu, pilihan satu, mi mashta. Sudah menonton. Pilihan dua, mau. Pilihan tiga, partikel wa. Pilihan empat, eiga. Artinya film. Jadi, urutannya adalah semima seng, sono. Lalu, pilihan empat, eiga. Lalu, partikel wa. Pilihan tiga. Lalu, pilihan dua, mau. Dan terakhir, pilihan satu, mi mashta. Sudah menonton. Sumima seng, sono, eiga wa, mau mi mashta. Maaf, film itu saya sudah nonton. Jadi, kata sono itu harus ada kata benda dulu ya. Sono, eiga. Eiga ini kan kata benda. Sono, eiga. Film itu, partikel wa. Untuk menunjukkan subjek. Lalu, mau. Pasangannya dengan kata kerja bentuk positif lampau. Artinya, sudah. Sudah, mau mi mashta. Sudah menonton. Sehingga, jawabannya adalah pilihan dua. Mau. Sumima seng, sono eigawa. Mau mi mashta. Maaf, saya sudah menonton film itu. Bumpo, tetap bahasa. Mondai sang. Niju ni kara, niju rokuni, nani yok iremaska. Bun sono imio, kanggaete. Ici, ni, sang, yong, kara. Ici bang, ii mono o, hitotsu erande kudasai. Soal bagian tiga. Pada soal nomor dua-dua sampai nomor dua puluh enam dimasukkan kata apa. Pikirkan arti wacana ini. Lalu, pilihlah satu jawaban yang paling benar dari pilihan satu, dua, tiga, dan empat. Kita baca wacananya. Minasangwa nihong no depa toni ita kotoga arimaska. Kalian semua, apakah sudah pernah pergi ke Departemen Store di Jepang? Watashi wa kinou hajimete tomodachi nani nani depa toni ikimasta. Saya kemarin pertama kali pergi ke Departemen Store titik-titik teman nomor dua puluh dua. Pilihan satu, partikel ga. Pilihan dua, partikel ni. Pilihan tiga, partikel to. Pilihan empat, partikel kara. Jawabannya adalah pilihan tiga. Partikel to, artinya dengan. Lihat ya, ada kata tomodachi. To depa toni ikimasta. Pergi ke Departemen Store dengan teman. Jadi, partikel to, artinya dengan. Sebelum partikel to, harus ada kata benda yang menunjukkan orang. Watashi wa kinou hajimete tomodachi to depa toni ikimasta. Saya kemarin pertama kali pergi ke Departemen Store dengan teman. Lanjut lagi. Nihong no depa toa totemo nani nani oki desu. Kito ga takusang imas. Departemen Store di Jepang sangat. Nomor dua puluh tiga, besar. Banyak orang. Nomor dua puluh tiga. Pilihan satu, kireide. Bersih. Pilihan dua, kireida. Bersih. Pilihan tiga, kireina. Bersih. Pilihan empat, kirekute. Jawabannya adalah pilihan satu, kireide. Kirei ini kan termasuk kata sifat na. Dan lihat di sini ada kata oki besar. Jadi kalau kata sifat na ketemu dengan kata sifat yang lain, ditambahkan partikel de. Artinya dan. Nihong no depa toa totemo kireide. Oki desu. Departemen Store di Jepang sangat bersih dan besar. Kito ga takusang imas. Ada banyak orang. Kalau kireida itu biasanya untuk di akhir kalimat ya. Kalau kireina, kata sifat na ketemu dengan kata benda. Ditambahkan partikel na. Kalau pilihan empat, kirekute ini tidak ada. Lanjut lagi ya. Kotashi no ieno chika kuno. Su, pamo, oki desu ga. Depato. Renginani moto oki desu. Supermarket. Dekat rumah saya juga besar. Tapi. Departemen Store nomor 24. Lebih besar. Nomor 24. Pilihan 1. Naraba. Kalau. Pilihan 2. Deskara. Karena. Pilihan 3. Yorimo. Daripada. Pilihan 4. Nohou ga. Lebih. Jawabannya adalah pilihan 4. Nohou ga. Artinya lebih. Watashi no ieno chika kuno. Su, pamo, oki desu ga. Depato nohou ga moto oki desu. Supermarket. Dekat rumah saya juga besar. Tapi Departemen Store. Lebih besar lagi. Jadi kata benda plus nohou ga plus kata sifat. Ini menggunakan kata nohou ga. Depato nohou ga oki desu. Departemen Store lebih besar. Selanjutnya. Okujo ni wa kirena ni waga ate. Takusang no hito ga. Nginani shite imasta. Di atapnya atau di roof ya. Di bagian atap ada halaman yang bagus. Dan banyak orang. Titik-titik. Nomor 25. Nomor 25. Pilihan 1. Yasunde obento o tabete. Istirahat. Lalu makan bekal. Pilihan 2. Yasundari obento o tabetari. Istirahat dan makan bekal. Pilihan 3. Yasunde kara obento o tabete. Setelah istirahat makan bekal. Pilihan 4. Yasunde imaskara. Obento o tabete. Karena sedang istirahat. Makan bekal. Jawabannya adalah. Pilihan 2. Yasundari obento o tabetari. Istirahat dan makan bekal. Okujo niwa. Kirena niwa ga ate. Takusang no hitoga. Yasundari obento o tabetari. Site imasta. Di atapnya ada halaman yang bagus. Dan banyak orang istirahat. Dan makan bekal. Lihat disini ada kata. Site imasta. Jadi ada pola kalimat. Tari-tari suru. Artinya kegiatan yang dilakukan secara acak. Yasundari obento o tabetari. Site imasta. Istirahat dan makan bekal. Bisa jadi makan bekal dulu. Lalu istirahat. Atau istirahat dulu. Lalu makan bekal. Maka menggunakan pola tari-tari. Simas. Menggunakan pola kata kerja tari. Kata kerja tari simas. Karena saya tidak tahu. Apakah orang-orang makan bekal dulu. Atau istirahat dulu. Sehingga saya menganggapnya ini adalah kegiatan yang acak ya. Jadi lebih cocok menggunakan pola kata kerja tari. Kata kerja tari simas. Selanjutnya. Mina. Totemo tenoshiso desta. Semua orang terlihat sangat senang. Watashiwa naninani. Nomor 26. Pilihan 1. Mo depatoni ikimasta. Sudah pergi ke departemen store. Pilihan 2. Mada ita kotoga arimaseng. Belum pernah pergi. Pilihan 3. Mata depatoni ikitaides. Ingin pergi ke departemen store lagi. Pilihan 4. Mata depatoni ite kudasai. Silahkan datang lagi ke departemen store. Jawabannya adalah pilihan 3. Mata depatoni ikitaides. Ingin pergi lagi ke departemen store. Watashiwa. Mata depatoni ikitaides. Saya ingin pergi lagi ke departemen store. Kalau yang pilihan 4 itu untuk menyuruh orang ya. Bukan keinginan saya. Mata depatoni ite kudasai. Kamu tolong datang lagi ke departemen store. Kalau yang pilihan 1. Ini tidak cocok ya. Sudah pergi ke departemen store. Ya memang sudah pergi. Tapi kan karena departemen store ini besar dan ada halamanya di atas. Bisa istirahat dan makan. Sehingga saya ingin pergi lagi ke departemen store ini. Kalau yang pilihan 2 ini. Tidak nyambung ya. Belum pernah ke departemen store. Yang ini salah. Karena dalam cerita ini saya pergi. Sudah pergi ke departemen store dengan teman. Dokai. Pemahaman bacaan. Mondai Yong. Tsugino Ichikara Sangno Bunso Oyonde. Shitsumongni Kotayete Kudasai. Kotayewa Ichi Ni Sang Yong Kara. Ichibang I Mono O Hitotsu Herande Kudasai. Soal bagian 4. Bacalah wacana berikut. Nomor 1 sampai nomor 3. Lalu jawablah pertanyaannya. Silahkan pilih satu jawaban yang paling benar dari pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nomor 27. Kita baca dulu pertanyaannya. Kotashito Aniwa Dokoga Chigaimaskah. Saya dan kakak laki-laki bagian mana yang berbeda. Pilihan 1. Seetano Irodes. Warna sweater. Pilihan 2. Kaono Katachides. Bentuk wajah. Pilihan 3. Kamino Nagasades. Panjangnya rambut. Pilihan 4. Seno Takasades. Tingginya badan. Kita baca wacananya. Watashiniwa aniga imas. Saya punya kakak laki-laki. Kaoga yokunite imas. Wajahnya sangat mirip. Watashimo animo kamiga mijikai desu. Baik saya maupun kakak laki-laki saya rambutnya pendek. Demo. Ani nohou ga sega takakute. Sukoshi yasete imas. Tapi kakak laki-laki saya badannya lebih tinggi dan sedikit lebih kurus. Kiowa futaritomo awise ta'o kite imas. Hari ini kami berdua mengenakan sweater warna biru. Jadi saya dan kakak laki-laki bagian mana yang berbeda. Jawabannya adalah pilihan 4. Seno Takasades. Tingginya badan. Lihat di wacana ya. Ada tulisan. Demo. Ani nohou ga sega takakute. Sukoshi yasete imas. Tapi kakak laki-laki saya badannya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya lebih pendek daripada kakak laki-laki saya. Dan kakak laki-laki saya badannya sedikit lebih kurus. Jadi saya lebih gemuk daripada kakak laki-laki saya. Sehingga yang berbeda adalah pilihan 4 ya. Tinggi badannya beda. Kalau yang pilihan 1 itu warnanya sama ya. Setan no iro. Kami berdua mengenakan sweater warna biru. Kalau yang nomor 2. Kao no kataki des. Bentuk wajahnya. Bentuk wajahnya ini sama ya. Yoku nite imas. Mirip. Kalau yang pilihan 3. Kami no nagasades. Panjangnya rambut. Rambut saya dan kakak laki-laki saya itu sama-sama pendek. Buatah shimo, animo, kamiga, migi kai des. Jadi yang beda itu hanya tinggi badannya. Jawabannya adalah pilihan 4. Nomor 28. Kita baca dulu pertanyaannya. Dari gak kirei nakowe des kah? Siapa yang suaranya merdu? Pilihan 1. Watashi des. Saya. Pilihan 2. Haru des. Haru. Pilihan 3. Watashi to imoto des. Saya dan adik perempuan saya. Pilihan 4. Haru to imoto des. Haru dan adik perempuan saya. Kita baca wacananya. Watashi no peto wa kisai tori des. Hewan peliharaan saya adalah burung kecil. Namai wa Haru des. Namanya Haru. Haru wa watashi ga utao utao to isho ni utaimas. Haru, kalau saya menyanyi, Haru juga menyanyi bersama-sama. Totemo kirei nakowe des. Suaranya sangat merdu. Imo to wa haru no utaga daisuki des. Adik perempuan saya sangat suka lagunya Haru. Jadi siapa yang suaranya merdu? Jawabannya adalah pilihan 2. Haru des. Haru ini adalah nama burung kecil. Di wacana tertulis. Watashi ga utao 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 to isho ni utaimas. Totemo kirei nakowe des. Kalimat ini subjeknya Haru ya. Haru wa. Jadi Haru ini adalah subjeknya. Haru, kalau saat saya menyanyi, Haru juga menyanyi bersama-sama. Jadi di sini Totemo kirei nakowe des ini mengikuti subjek yang ada pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya subjeknya adalah Haru. Haru wa. Sehingga Haru yang suaranya sangat merdu. Jadi jawabannya pilihan 2 ya. Yang suaranya merdu adalah Haru. Nomor 29 Pertanyaannya Apakah boleh makan semua kue? Pilihan 1 Pilihan 2 Silahkan makan semuanya sendirian. Pilihan 2 Iya, tolong jangan berikan kuehnya kepada Yuko. Pilihan 3 Tidak, tolong berikan sedikit kuehnya kepada Yuko. Pilihan 4 Tidak, kueh yang di dalam kulkas tolong jangan dimakan. Kita baca wacananya. Yuko sangga rinsang ni memo o kakimasta. Yuko menulis memo untuk Rin. Isi memonya. Rinsang o kairi nasai. Rin, selamat datang. Rezo koni kekiga arimas kara. Tabete kudasai. Karena di kulkas ada kueh, silahkan makan. Zembu tabenaide kudasai ini. Jangan makan semuanya ya. Botasimo tabemas kara. Karena saya juga akan makan. Apakah boleh makan semua kueh? Jawabannya adalah pilihan 3. Iya, Yuko sang ni sukoshi agete kudasai. Tidak, jangan makan semuanya. Tolong berikan sedikit kepada Yuko. Di wacananya tertulis, Zembu tabenaide kudasai ini. Tolong jangan makan semuanya ya. Botasimo tabemas kara. Karena saya juga akan makan. Jadi Yuko juga akan makan kuehnya. Jadi, Rin jangan makan semua kueh. Kuehnya bagi dua dengan Yuko. Dokai. Pemahaman bacaan. Mondai go. Soal bagian 5. Bacalah wacana berikut ini. Lalu, silahkan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya. Pilihlah satu jawaban yang benar. Di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nomor 30. Kita baca dulu pertanyaannya. Takusang nonihong jino kanggai wak. Dore desu kah? Pemikiran banyak orang Jepang. Yang mana? Pilihan 1. Genki denai hito wak. Kagidang o tsukai masyo. Orang yang tidak sehat, Ayo gunakan tangga. Pilihan 2. Genki de itai kara. Jiten shani nori maseng. Karena ingin tetap sehat, Tidak naik sepeda. Pilihan 3. Genki de itai hito wak. Supo tsuko shinaide kudasai. Orang yang ingin tetap sehat, Tolong jangan berolah raga. Pilihan 4. Genki de itai hito wak. Yasai o takusang tabe masyo. Orang yang ingin tetap sehat, Ayo makan banyak sayuran. Kita baca wacananya. Watashi wa maini kih. Genki de itai kara. Jiten shade shugotoni ite imas. Saya. Karena ingin tetap sehat, Setiap hari saya pergi bekerja Dengan menggunakan sepeda. Kaisade wa kai dang o tsukate imas. Di kantor saya menggunakan tangga. Genki de itai hokano nihongjin wa. Donna koto o sitai iru disyoka. Orang Jepang yang lain yang ingin tetap sehat, Melakukan apa? Watashi no yondahong niwa. Ko kaite arimasta. Di buku yang saya baca, Tertulis seperti ini. Sanju saikara. Roku ju saimadeno. Takusang no hitoga. Yasai o oku tabete imas. Banyak orang yang berusia dari 30 tahun Sampai usia 60 tahun Makan banyak sayuran. Juroku saikara. Niju kyu saimadeno otokono hitoya. Sanju saikara. Roku ju saimadeno hitowa. Yoku. Supotsuya. Sampo o shimasuga. Juroku saikara. Niju kyu saimadeno onano hitowa. Supotsumo. Sampomo amari shimaseng. Laki-laki dari usia 16 tahun Sampai usia 29 tahun Dan orang dari usia 30 tahun Sampai usia 60 tahun Sering berolahraga dan berjalan-jalan Tapi perempuan dari usia 16 tahun Sampai usia 29 tahun Jarang berolahraga dan jarang berjalan-jalan Jadi pemikiran banyak orang Jepang Yang mana? Jawabannya adalah Pilihan 4 Gengkide itai hitowa Yesai o takusang tabemasyo Orang yang ingin tetap sehat Ayo makan banyak sayur Alasannya Tadi di wacana tertulis Gengkide itai hokanoni hongginwa Dona koto o shite iru de syokah Orang Jepang yang lain Yang ingin tetap sehat Melakukan apa? Jawabannya di paragraf kedua ya Sanjusai kara Rokujusai madeno Takusang no hitoga Yesai o oku tabete imas Banyak orang Maksudnya Orang Jepang Dari usia 30 tahun Sampai usia 60 tahun Makan banyak sayur Jadi orang Jepang berpikir Kalau ingin tetap sehat Mereka harus Makan banyak sayur Jadi jawabannya adalah Pilihan empat Kita bahas ya Kalau pilihan satu itu salah Gengkide itai hitowa Kayedang o tsukai masyo Orang yang tidak sehat Ayo gunakan tangga Kalau orang sakit kan sebaiknya Tidak capek ya Tidak naik tangga ya Sehingga pilihan satu ini Salah Justru kalau orang yang sedang sakit Sakit ya Atau orang yang tidak sehat Seharusnya naik lift Kalau pilihan dua Gengkide itai kara Jitenshani norimase Karena ingin tetap sehat Tidak naik sepeda Justru kalau kita Mau sehat Kita seharusnya naik sepeda Kemana-mana ya Jadi olahraga Makanya pilihan dua ini Salah Kalau pilihan tiga Gengkide itai hitowa Supo tsuo sinayide kudasai Orang yang ingin tetap sehat Tolong jangan berolahraga Ini kebalikannya ya Justru orang yang ingin sehat Sebaiknya berolahraga ya Bukan jangan berolahraga Sehingga Yang paling tepat adalah Yang pilihan empat ya Orang yang ingin tetap sehat Ayo makan banyak sayuran Terakhir Nomor tiga puluh satu Konohanashito onajimono wa Dore deskah Yang sama dengan cerita ini Yang mana Pilihan satu Gengkide itai Yuhaseno otokono hitowa Amarinemase Laki-laki yang berusia Lapan belas tahun Yang ingin tetap sehat Jarang tidur Pilihan dua Gengkide itai Hataki no onano hitowa Yoku sampo oshimas Perempuan yang berusia 20 tahun Yang ingin tetap sehat Sering berolahraga Pilihan tiga Gengkide itai Wakai otokono hitowa Yoku supotsu oshimas Laki-laki muda Yang ingin tetap sehat Sering berolahraga Pilihan empat Gengkide itai Goju sayeno onano hitowa Yoku nemas Perempuan berusia 50 tahun Yang ingin tetap sehat Sering tidur Kita baca dari paragraf dua ya Sanju saikara Prokuju saimadeno Takusang no hitoga Yasai ooku Tabete imas Banyak orang Yang berusia 30 tahun Sampai 60 tahun Banyak makan sayuran Juroku saikara Miju kiyu saimadeno Otokono hitoya Sanju saikara Roku juu saimadeno Hitowa Yoku Supotsuya Sampo oshimas ga Juroku saikara Miju kiyu saimadeno Onano hitowa Supotsumo Sampomo Amari shimaseng Laki-laki Dari usia 16 tahun Sampai 29 tahun Dan Orang yang berusia Dari 30 tahun Sampai 60 tahun Sering Berolahraga Dan sering berjalan-jalan Tapi Perempuan Yang berusia Dari 16 tahun Sampai 29 tahun Jarang berolahraga Dan Jarang berjalan-jalan Jadi Hal yang sama Dengan cerita di atas Jawabannya adalah Pilihan 3 Genki de itai Wakai otokono hitowa Yoku Supotsu oshimas Laki-laki muda Yang ingin tetap sehat Sering berolahraga Kita lihat ya Dari Kalimat yang tertulis Di wacana Juroku saikara Miju kiyu saimadeno Otokono hitoya Sanju saikara Rokuju saimadeno Hitowa Yoku Supotsuya Sampo oshimas Laki-laki yang berusia Dari 16 tahun Sampai 29 tahun Dan 30 Sampai 60 tahun Jadi intinya Laki-laki yang berusia Dari 16 tahun Sampai 60 tahun Itu sering Berolahraga Dan Sering berjalan-jalan Jadi jawabannya Pilihan 3 ya Sama dengan Yang tertulis di wacana Kita bahas ya Kalau pilihan 1 Genki de itai Yuhaseno otokono hitoya Amarine masen Laki-laki Berusia 18 tahun Yang ingin tetap sehat Jarang tidur Disini Tidak tertulis ya Mengenai hal itu Kalau pilihan 2 Genki de itai Hatachi no Onna no hitoya Yoku Sampai Perempuan berusia 20 tahun Yang ingin tetap sehat Sering berjalan-jalan Di wacana tertulis Bahwa perempuan yang Berusia 16 Sampai 29 tahun Itu jarang berolahraga Jadi hal ini Salah Dan juga Jarang berjalan-jalan Kalau pilihan 4 Genki de itai Goju Saino onna no hitoya Yoku ne mas Perempuan berusia 50 tahun Yang ingin tetap sehat Sering Tidur Kata-kata ini Tidak tertulis ya Di wacana Jadi yang nomor 4 Juga Salah Pembahasan Tentang soal JLPT Level N5 Moji Goi Puko Dan Dokai Sudah selesai Minasang Semoga kalian Memahami penjelasan saya Terima kasih telah Menonton video ini Jika ada hal yang ingin ditanyakan Atau masih ada yang bingung Silahkan tulis di kolom komentar ya Nanti saya jawab Jangan lupa Klik like Subscribe Dan nyalakan lonceng Supaya ada Pemberitahuan video terbaru saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye